Intro Halo, kembali lagi bersama Kang Firman Kimia Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada ikatan kimia khususnya adalah ikatan ionik Kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan kestabilan atom Nah, sekarang kita sudah mulai masuk nih jenis ikatan yang pertama Yaitu adalah ikatan ionik Oke, ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi Akibat adanya Serah terima elektron Serah terima elektron Atau secara gampangnya kita bilang transfer elektron Nah, ini masih ada samut-samutnya pada pembahasan kita sebelumnya Di mana ada atom yang melepaskan elektron dan ada atom yang menerima elektron Nah, berarti ikatan ionik itu terjadi pada siapa? Biasanya terjadi antara unsur-unsur logam Yang ketemu sama unsur non-logam Kenapa? Karena unsur logam notabene dia adalah unsur yang bakal membentuk ion positif Atau yang bakal lepas elektronnya Sedangkan unsur non-logam adalah unsur yang membentuk ion negatif Di mana kalau ion negatif berarti dia bakal menerima elektronnya Sehingga nanti Di sini akan terjadi transfer elektron Dari mana? Dari ion positif menuju ke ion negatif Ya, ini transfer Per elektron Di mana Unsur logamnya di sini bertindak sebagai atom Atau unsur yang melepaskan elektronnya Sedangkan unsur non-logamnya yang menerimanya Nah, sehingga Dari sini kelihatan nih Bakal ada ion positif yang bertemu dengan ion negatif Nah, kalau kita sederhanakan lagi Ion logam itu berarti yang seperti apa? Pada pembahasan sebelumnya Ion logam yang Dari golongan 1 sampai golongan 3 Dan sebagai golongan 4 Nah, yang di sini berarti dari golongan 5 sampai golongan 7 Yang non-logamnya Tapi nanti logamnya bisa logam transisi juga bisa gitu ya Ini Untuk memudahkannya saja Sekarang kita masuk ke contohnya Sekarang saya punya ada unsur NA11 Dan unsur CL17 Oke NA di sini bertindak sebagai logam Dan CLnya sebagai non-logam ini Kalau mau bukti Pertama kita buat dulu NA11 2 8 1 Kalau 1 Berarti dia akan cenderung stabil dengan cara membentuk NA Plus 1 Oke Karena kalau 1 berarti golongan 1 Berarti menjadi NA plus 1 Nah, begitu dengan CL Kita buat 2 8 7 Kalau saya punya 7 elektron di kulit terluar Maka dia cenderungnya adalah CL Min 1 Nah, ketika ada NA plus ketemu sama CL Min Kita kombinasikan saja NA plus ketemu sama CL Min Nah Elektronnya dia Kasih ke sini 1 Kasih ke sini 1 Silangkan saja gini Jadi plus minusnya hilang Angka 1nya ditukar 1 sama 1 Maka jadinya adalah NA CL Oke Ini namanya adalah Senyawa Ion Jadi senyawa ion adalah Senyawa yang tersusun atas ikatan ion Oke Gimana cara untuk mengetahui Proses transfer elektronnya Nah, sekarang kita buat Menggunakan struktur Lewis Apa itu struktur Lewis? Struktur Lewis itu merupakan Penggambaran unsur Penggambaran unsur Dengan elektron Pada kulit terluarnya Terluarnya Nah, misalnya NA NA itu elektron terluar ini itu ada 1 Jadi NA Ada 1 elektron ini boleh dilingkari Boleh tidak Ini saya lingkari saja Biar kelihatannya ada NA 1 elektron Di kulit terluarnya ini Digambarkan kita boleh menggambarkannya adalah Satunya titik, satunya silang Ini boleh pakai dot Or cross Kalau bahasa Inggrisnya biasanya dot and cross diagram Ini NA nya saya punya elektron 1 Kemudian CL Kemudian CL Saya gambarkan juga Elektronnya disini CL itu ada 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, kemudian 1 elektron dari NA ditransfer ke CL Sehingga nanti Sehingga nanti NA nya juga bakal jadi NA plus 1 Dan CL nya dia bakal terlihat Punya elektron yang lengkap Jadi totalnya 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron dari NA Atau biar nggak bingung Saya gambarkannya sesuai gambarnya di atasnya Sehingga kemudian kita kurung gini Min gitu ya Nah, ini adalah penggambaran struktur Lewis nya Dari ikatan Ioni Nah, sekarang coba saya tambahkan Contoh yang lain Misalnya saya punya yang Beda nih ya Kalau tadi kan plus 1 sama minus 1 Oke, ini misalnya saya punya NA lagi 11 Dan Oksigen 8 Oke, cara yang sama NA 11 kita buat dulu Biar tahu 2, 8, 1 1 berarti kita pakainya adalah NA plus Kemudian Oksigen 8 2 6 6 itu berarti Oksigen itu 2 min Karena 6 Oke, begini sudah Sekarang kita transfer saja elektronnya Cara yang sama 1 Ini kan ada 1 nya 1 pindah ruas ke sini Sedangkan 2 nya pindah ruas ke sini Nanti bakal jadi Bakal jadi NA 2 O Jadi plus minus nya hilang Tapi angkanya ditukar saja Gitu ya Bagaimana cara membuktikan penggambaran dari NA 2 O ini Ya, kita buat cara 1 NA asli elektronnya itu ada 1 Nih Kemudian disini kasusnya NA nya itu ada 2 Sehingga kita perlu menggambarkan 2 Boleh sebelahan Boleh di bawahnya Ini saya gambarkan saja di bawahnya 2 Sedangkan Oksigen Oksigen Ini statusnya Oksigen Elektronnya 6 Kita buat elektronnya Oksigen 6 1 2 3 4 5 6 Kemudian elektron Elektron dari NA ditransfer Sini 1 Sini 2 Sehingga nantinya Kita akan punya 2 NA plus Ditambah dengan Oksigen Dengan elektron yang sudah penuh Sama dengan 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Dari transuran Dari NA Sehingga kita kurung Gini Kita kasih tanda 2 Min Oke Cukup mudah bukan Cara untuk menggambarnya Nah, untuk memudahkannya Saya kasih Rangkuman tipsnya Jadi, kalau saya punya A plus B Min Langsung kamu buat A B Kalau saya punya A 2 plus Ketemu B Min 2 nya pindah ke B Jadinya adalah A B 2 Kalau saya punya 2-2 nya sama 2 plus sama 2 min 2 sama 2 Boleh kita coret Jadinya A B Oke Kemudian, kalau saya punya A 3 plus Ketemu sama B 2 min 3 nya pindah ke B Jadinya adalah A nya 2 B nya 3 Nah, ini Gambaran silang-silangan Untuk menyilangkan Angkanya ini ya Silang ke sini Silang ke sini Caranya seperti itu Oke Sampai sini Sahabat kimia sudah Paham? Coba ya Ini silahkan Kalian coba sendiri Nah, nanti jawab di Kolom komentar Apa ikatnya terbentuk Jika saya punya Al 13 Dan Oksigen 8 Oke Bagaimana ikatannya terjadi Oke Sekian dulu video Kali ini Kita akan lanjutkan lagi Di video berikutnya Yaitu Kita akan membahas tentang Ikatan Kovalen Duh Sampai jumpa Terima kasih